Oke selamat datang kembali di channel gue ya guys ya Nah disini untuk pertandingan hari ini sudah berakhir Di minggu ketujuh hari ketiga Dimana untuk hasilnya dan juga kelas mainnya seperti ini guys ya Di posisi pertama masih kokoh ada Onyx Sport Yang berada di posisi pertama dan juga dipastikan mendapatkan upper bracket tentunya Nah di posisi ke enam disini ada Ghost Legend Kita urutkan saja guys ya Posisi pertama ada Onyx Posisi kedua ada RRQC Dan di posisi ketiga ada Aura Fire Untuk di bagian atas dan sampai bawah tidak ada perubahan Masih sama seperti hari kemarin disini Untuk tampilannya seperti ini Nah disini untuk chance ataupun kesempatan Mendapatkan posisi kedua masih terbuka libar Untuk Aura Fire dan juga Altery Go Dengan Rijan sebagai berikut ya guys ya Nah untuk peluang ke upper bracket Disini untuk RRQC memiliki kesempatan 50% Kemudian disusul Aura Fire dan juga Altery Go Yang masih sama-sama berbagi angka ini guys ya Dengan chance 25% dan akan ditentukan pada minggu ke-8 Untuk jadwalnya seperti ini Jadwal di minggu ke-8 nanti Nah untuk jadwal minggu ke-8 disini Di hari Jumat tanggal 30 September Akan dibuka di jam 3 sore Pertandingan antara Altery Go vs Aura Fire Kemudian dilanjutkan di jam setengah 7 Hari Jumat 30 September Antara EVOS Legends dan juga BTR Dan untuk hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Akan dibuka pertandingan antara Onyx Esports vs Geek Farm Kemudian dilanjutkan di jam 4 sore Ada Aura Fire vs Rebellion Dan ditutup pada malam minggu Setabtu Oktober 2022 Dan klasiko antara EVOS Legends dan juga Aral Gyoshi Kemudian di hari Minggunya tanggal 2 Oktober Akan dimulai di jam 3 sore Antara Rebellion vs Geek Farm Dan juga dilanjutkan antara Onyx Esports vs Alter Ego Nah jadi jadwalnya seperti ini guys ya Untuk Minggu 8 Atau Minggu terakhir Di MPL ID Season yang ke-8 ini Tentunya masih terbuka lebar chance Untuk mendapatkan Upper Bracket guys ya Dan untuk yang ada di peluang lolos playoff Di sini Untuk peluangnya Di posisi ke-5 Ada Bigetron Alpha Dan juga posisi ke-6 ada EVOS Legends Yang di zona merah Ataupun Dua di bawah Di sini ada Rebellion Xeon dan juga Geek Farm Yang mana di sini EVOS Legends Dengan Rebellion Xeon Selisihnya hanya Dikit sekali guys ya Hanya Satu Min satu saja boleh di sini Jadi kemungkinan besar Masih 50-50 Untuk bisa Lolos ke bawah playoff Yang ditentukan Minggu terakhir Atau Minggu 8 nantinya Jadi nantikan terus Untuk update-an terbaru Di Minggu 8 nanti Banyak sekali kejutan Yang akan dihadirkan guys ya Untuk di Minggu ke-8 nantinya Nah untuk standing MVP Di hari ini Minggu ke-7 Ada CW Masih di posisi pertama Dengan 45 poin Kemudian di Sosul Ada Skylar guys ya Di posisi kedua Dengan 45 poin Sama Dengan CW Kemudian di posisi ketiga Ada Nino Dengan 40 poin Posisi keempat Ada Sutsujin Dan juga di posisi kelima Ada Albert Dengan Poin yang sama Yaitu 35 poin Jadi untuk Perolehan MVP Regular Season Week yang ke-7 Seperti ini tampilannya Jadwalnya Mungkin belum Kalian Screenshot Kalian bisa pause Kesia untuk jadwal Di Minggu depan Nah untuk jadwalnya Seperti ini Kalian bisa pause Dan kalian bisa screenshot Minggu depan Mantap sih ini Minggu ke-8 Harga mati buat semua tim Kerana kan ditentukan Nasibnya menuju ke playoff Di Minggu ke-8 Minggu depan Dimulai dengan tanggal 30 September Sampai dengan tanggal 2 Oktober Untuk Minggu ke-8 Di hari Jumat Sabtu dan Minggu Oke jadi itu saja Untuk updatean kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like Comment subscribe tentunya Dan nantikan terus Updatean terbaru Sampai jumpa di next video Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih.